Oke kita garap ini kipas angin ya Miyako di rencana cuman perbaikan AC cuman yang punya rumah ini seperti perbaiki kipas angin karena enggak bawa perlalatan saya bongkar di tempat yang punya rumah terus saya bawa pulang ini ya kita garap di rumah kita bongkar dulu ini posisi mati total kita buka cek views dulu ya eh cek views lalu kalau views bagus kita langsung ganti kapasitor ya ini kita buka multisnya ambil multimeter saya punya multimeter digital digital pakai buzzer biar enak lihatnya Oke kita coba ini ya mati ya berarti kita langsung ganti aja Alhamdulillah ada stok kita ambilkan stoknya dapat ini kita potong aja ya Nggak usah kita solder karena ribet kalau disoder kita tarik sedikit selongsongnya biar agak panjang biar bisa kita lilit nantinya kita tarik sedikit selongsong keluarkan selongsongnya kita masukkan ke yang baru kencangkan sedikit kita pasang langsung pelintir aja ribet tinggal pasang lo nyoder kan ribet kita panaskan solder ini enggak usah ribet-ribet langsung kita pelintir penting eh yang kita pelintir ndak nongol ya biar tidak kena kelilitan yang di dalam Hai ambilkan kabel disk kita ikat kembali setelah kita ikat ini sekiranya amannya sekiranya aman ikat dua di atas satu eh di atas satu rencananya mau ngekat viewsnya ternyata bahwa posisi atasnya enggak kena ya ya sudahlah sebisanya saja yang penting views sudah terikat di posisi di tengah Hai Ranya enggak geser ya saat berputar nantinya cek eh hidup kemudian kita pasang kita coba nanti ya poin nih nih ketinggalan tadi kabel kapasitor belum diikat lupa guys eh kita ikat dulu pakai kabel tis ya oke setelah diikat lalu kita pasang kita pasang dan kita coba kita coba mari kita coba ini video sudah saya percepat ya untuk biar enggak bosan lihatnya kalau durasi aslinya 22 menit sekian sekian ini saya percepat tiga kali share eh kita coba kita tandai dulu masukkan kabel tis yang putih tadi buat supaya kelihatan kalau berputar ya eh kita coba ternyata belum bisa berputar kita jemper dulu pakai kapasitor karena ada kapasitor stok saya ini kapasitor bawaan 1,5 saya punya cuma yang dua mikro ya Nah kita jemper aja dulu bah ya Oke berputar eh positif berarti yang mati viewsnya sama ini ya kapasitor kapasitor perbawaannya 1,5 mikro eh yang saya punya cuman stok dua mikro jadi kita pasang dua mikro ya pengaruhnya apa tak terlalu besar sih pengaruhannya semakin besar kapasitor semakin besar daya yang dibutuhkan cuman itu sepertinya ya cuman selisih 0,5 mikro ya masih toleransi lah ya eh sudah kita isolasi Hai siap dipasang kembali besok ya